Prof. Didik menyebut mengenai prasyarat, dan untuk menuju ke sana, rasa-rasanya dari masing-masing paslon belum mumpuni. Dan sekarang saya ingin tanyakan saja, tadi di segmen 1-3 sudah banyak teori, sudah banyak strategi-strategi fiskal, strategi ekonomi, dan lain-lain. Saya ingin bertanya simple saja, political will dari paslon Anda seperti apa, dan mengapa paslon Anda yang mumpuni? Pertanyaannya nomor ke paslon 3 dulu, sikat, mengapa Pak Ganjar dan mengapa Pak Mahfud? Pak Ganjar dan Pak Mahfud sangat komit untuk mencoba melakukan pemerintahan yang bersih dan adil. Untuk kepentingan masyarakat banyak, dan juga untuk mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi. Berat memang seperti tadi dikatakan, 7%, tetapi itu adalah suatu langkah yang membutuhkan optimisme dan kerja keras. Kerja yang lebih cepat lagi. Nah, fokus yang coba dilakukan di dalam program-program dan visi-misinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud, itu adalah penegakan hukum, kepastian berusaha, mencoba mengikis berbagai macam ekonomi biaya tinggi yang muncul dari yang tadi dikatakan sebagai environment yang dibutuhkan untuk seprasarat bagi majunya Indonesia ke depan menjadi Indonesia unggul. Terima kasih banyak Pak Anton. Begitu lugas, begitu singkat dan begitu jelas. Pak Edi, silakan. Mengapa Pak Prabowo dan Mas Gibran yang mumpuni dalam hal ini? Tema dan pemahaman kita, Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk memerintah ketika nanti mendapatkan mandat dari masyarakat adalah keberlanjutan. Melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun ini. Melanjutkan Jokowi Nomics dengan tentu penyempurnaan-penyempurnaan. Jadi itu sudah kami sampaikan dari awal dan inilah tema kita. Kita melihat dalam krisis terbesar sepanjang abad ini yaitu COVID-19, Pak Jokowi mampu untuk melakukan menyetir kita keluar dari COVID-19 itu dalam kondisi terbaik. Dalam artian bahwa Indonesia mampu untuk menerapkan strategi, menerapkan contingency plan agar kita bukan merupakan negara yang terdampak paling buruk terhadap COVID-19. Kita lihat pada saat tinggi-tingginya COVID-19, day to GDP kita itu ketika negara-negara sudah mencapai 90 bahkan di atas 100 persen, kita masih 41 persen. Dan itu bisa dilakukan dengan baik. Setelah COVID-19, kita lihat pertumbuhan ekonomi kita langsung bakit. Kita lihat juga surplus, apa namanya, defisit APBN kita itu sudah menurun secara sangat drastis. Yang sempat ke 6 persen, sekarang mungkin sudah di bawah 2 persen. Nah itu saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi terkait perekonomian termasuk ekonomik diplomsi yang dilakukan Pak Jokowi dengan memperluas berbagai aspek peluang-peluang ekonomi yang kita bisa dapatkan dari berbagai negara. Tidak hanya blok Cina, tidak hanya blok Amerika tetapi blok Eropa, blok Timur Tengah. Itu pun sekarang menjadi salah satu mitra yang bisa juga kita melakukan akses terhadap pembiayaan atas berbagai hal yang sangat kita butuhkan. Saya setuju sepenuhnya, dan apa yang disampaikan oleh Prof. Didi, pertumbuhan ekonomi kita mungkin tidak akan terlalu tinggi ke depannya. Kita melihat pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu hanya di tahun 80-an ketika terjadi oil boom, 7,5 persen. Setelah itu tahun 90-an ketika terjadi industrialisasi, deregulasi itu mungkin 6,5 persen. Sekarang setelah pasca reformasi itu hanya 5 persenan gitu. Kedepannya saya kira juga 5 persen, terutama dengan kondisi geopolitik yang ada. Jadi memang mau tidak mau yang kita harus genjot sekarang adalah bagaimana pendapatan negara bisa meningkat, dan itu akan dilakukan Pak Prabowo dan Mas Gibran, termasuk bagaimana kita bisa menghemat efisiensi APBN itu bisa dilakukan. Satu yang tadi saya singgung di awal, subsidi kita itu masih terlalu besar dan tidak tetap sasaran. Ini adalah salah satu yang akan kita sisir ke depannya untuk mendapatkan efisiensi APBN ke depan, agar kita mampu untuk kemudian kita berselancar di antara kondisi ekonomi yang mungkin ke depannya tetap challenging. Baik, luar biasa Pak. Jadi silakan Pak Wija pertanyaannya, mengapa kalau dari segi political will, Pak Anies dan Pak Imin lah yang mumpuni. Jadi tadi Prof Anggito, Prof Didi, Pak Anton, Pak Edi, saya sendiri rasanya sepakat ya, bahwa untuk tumbuh tinggi, berkelanjutan, merata, itu kita tidak bisa menjalankan dengan bisnis as usual. Perlu terobosan, perlu perubahan dari cara-cara yang korab dengan cara-cara yang bersih gitu ya. Pengelolaan APBN perlu dirubah lebih efisien. Kemudian investasi perlu kita undang, investasi-investasi berkualitas. Swasta tadinya didominasi oleh BUMN perlu kita ubah, sehingga swasta di-empower. Mereka menjadi ujung tombak pembangunan. Jadi ada begitu banyak perubahan dan di antara kandidat yang ada, saya rasa Amin, dari awal sudah hadir mendorong tema-tema perubahan. Dan kalau kita ingin menjalankan bisnis tidak sebagai bisnis as usual, kita ingin tumbuh lebih pesat di era yang sulit ini, maka kita harus betul-betul menjalankan perubahan itu. Dan ini ada dalam DNA Amin. Terima kasih banyak atas closing statementnya Pak Wija. Dan silahkan Pak Didi, terakhir Prof Didi, sebagai dari CNBC Indonesia, dari Indef, apa yang ingin disampaikan kepada masing-masing paslon? Saya percaya bahwa teman-teman ini profesional dalam bidangnya dan sudah menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya dan punya peran masing-masing di calon masing-masing. Dan juga ketiga calon itu menurut saya berkualitas. Saya pernah sekolah di Filipina, calonnya itu esrada yang dianggap sebagai pahlawan, tetapi memanage, mengelola negara berat. Tapi ketiga calon itu mudah-mudahan siapapun yang terpilih nanti akan didukung oleh teman-teman yang profesional ini. Tetapi ingat bahwa di dalam proses politik itu tantangannya besar. Keprofesionalan itu bisa hilang dan hanyut. Nanti tidak jadi apa-apa, jadi air aja dan bubur. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dan Pak Anggito dari selaku dari CNBC Indonesia, Chief Economist, silahkan apa yang ingin disampaikan kepada masing-masing paslon? Ini menjadi penutup dari diskusi kita malam ini di Your Money Report. Silahkan Pak Anggito. Ya, terima kasih. Ini saya mengeko Mas Prof Didi ya. Terima kasih ini tiga profesional yang sudah menyampaikan secara komprehensi. Tidak ada yang berbeda sebetulnya. Hanya saja solusinya yang mungkin memang harus menggunakan seluruh instrumen yang ada ya untuk menyelesaikan yang menurunkan rasio utang, baik itu debt to debt to service ratio maupun debt to service ratio. Tidak hanya itu saja, tapi juga dalam pengelolaan fisika itu sendiri ya. Tadi kemampuan untuk mengintensifkan dan mengektensifkan penerimaan negara itu menjadi PR yang secara bersama-sama. Tapi di luar itu tentu masalahnya adalah bagaimana political will ya. Karena ini pilihan-pilihan yang harus diambil. Jangan sampai kita over tax sehingga menimbulkan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Tapi juga jangan sampai kita lose pada pembayar pajak sehingga keuangan negara kita menjadi kurang sustainable ya. Jadi pilihan-pilihan itu memang tidak mudah. Tadi saya senang dengan Pak Edi yang mengatakan, saya juga baru tahu bahwa kita over borrowing ya, itu memang karena pilihan antara strategi front loading dan strategi untuk comprehensive management dalam debt maupun dalam treasury management. Mungkin pilihannya Pak Edi bisa dipikirkan ya, antara treasury management dan debt management, kita kan sekarang separate. Jadi ini sering geseh ya antara treasury, kebutuhan untuk memenuhi revenue dan pengeluaran, tapi nggak sejalan dengan borrowing ya. Borrowing itu on-loading sih ya. Jadi pokoknya continuation dilakukan. Tapi at the end of the year gitu, tiba-tiba ada dana yang besar sekali, yang dana mahal, tapi nggak jadi pakai gitu. Jadi ini memang ironis ya. Jadi mohon di samping badan penerimaan negara, mungkin Anda pikirkan, juga mohon dipikirkan mengenai reformasi dari kebijakan ataupun organisasi di Departemen Keuangan sebagai or dari penguangan negara. Terima kasih.